Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo buddhaya salam kebajikan Teman-teman semuanya Selamat bertemu kembali dengan saya Hir Santong Pada kesempatan kali ini Mohon maaf saya ini baru bisa update Kembali mengenai Berita-berita Atau mungkin perkembangan Situasi saat ini ya Terutama terhadap pahal Terutama terhadap kasus yang terjadi Yang dikenal dengan kasus subang ini Teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini Saya didampingi oleh Seorang youtuber Yang sangat phenomenal dulu ya Karena beliau ini sering mewartakan Terkait perkembangan kasus subang Tetapi akhir-akhir ini Saya juga melihat Videonya yang di dalam Kayangan tersebut bahwa beliau ini Atau yang dikenal dengan Bang Kredi Surderyanto Spot Itu di channelnya Mengenurkan diri Dari mewartakan Kasus subang Banyak sekali yang bertanya Di dalam kolom komentar saya Dan banyak sekali yang memberikan Komentar Yang miring juga ada Bang Kredi ya Apakah Bang Kredi itu sudah ketakutan Atau sudah tidak berani lagi Mengenai update perkembangan Kasus subang Dan itu pun Sebetulnya secara tidak langsung Memberikan kritik Yang mungkin menurut saya Yang sifatnya membangun kepada saya Karena akhir-akhir ini Saya juga tidak lagi update Mengenai perkembangan kasus subang Tetapi karena banyaknya yang bertanya Teman-teman pasti ingin tahu Sebetulnya Apa sih Yang menyebabkan Bang Kredi Sampai undur diri Dalam mewartakan kasus subang Kalaupun Sebetulnya hal ini Sudah disampaikan Oleh beliau Di dalam channelnya Tetapi teman-teman semua Secara pribadi saya Heris Santo Yang dikatakan Sebagai sahabatnya Sangat kurang begitu Yakin dan percaya Terhadap apa yang Sudah disampaikan Oleh Bang Kredi Sudah Diantu Spot Di dalam channelnya Mengenai alasan Kenapa dia sampai Mengudukan ini Oleh karena itu Marilah kita Sama-sama bedah Kita bongkar nih Kebetulan Bang Kredinya Sudah hadir Mudah-mudahan Beliau dapat memberikan Informasi yang Sebenarnya Katanya sih Menurut informasi Seperti itu Hari ini itu Sengaja bertemu dengan saya Karena ingin menyampaikan Sesuatu yang ada Di dalam hatinya Mengenai Kenapa dia berhenti Mengupdate kasus subang Apakah itu Mari kita dengarkan Teman-teman semuanya Bang Kredi Selamat Selamat sore Sore nih ya Terima kasih Sudah Apa namanya Menyediakan waktunya Untuk tampil Di channel saya Sekali lagi Banyak yang bertanya Mengenai Bang Kredi Tidak update Dan akhirnya Mengudukan diri Kasusubang Jadi Saya ingin Bang Kredi Hari ini Dapat Menyampaikan Sesuatu Sesuai dengan Apa yang ada Di dalam Hati atau Di dalam Lubuk hati Bang Kredi Terima kasih Kang Harry Sebelum saya Usang masing-masing Pada Para Divisionnya Kang Harry Apa Kalau itu Santo Pernsnya Ya Ya Sampai pertanyaan itu Sampai sudah Bisa dijawab Di dalam Satu Selanjutnya Sudah Saya berikan Alasan Dan pertanyaan Juga Pertanyaan Yang sama Saya sampaikan Ke Bang Kredi Karena Kang Harry Juga Nanti Saya memang Berhenti Tetapi Saya kan Belum Menyampaikan Bahwa saya Akan berhenti Jadi Bisa dikatakan Saya masih siap Untuk Update perkembangan Kasusubang Apalagi ada Informasi Yang sekiranya Up to date Dan dapat Dipertanggungjawabkan Nah Ini kan Berbeda Berbeda dengan Bang Kredi Yang Bisa dikatakan Untur diri Dari Mewartakan Kasusubang Kalau saya Ada kontennya Kalau Kang Harry Mas Belum Jadi sudah Jelas-jelas Menurunkan diri Nah ini yang Menjadi Timbu pertanyaan Kenapa Bang Kredi Berhenti Mewartakan Terkait Kasusubang Walaupun Tadi dikatakan Oleh Bang Kredi Bahwa Sebetulnya Ini juga Sudah disampaikan Di channel Bang Kredi Tapi kan Saya ini Sahabat Dekat Saya dalam hati itu Dan banyak teman-teman Juga di kolom komentar saya Yang bertanya-tanya Sepertinya Bang Kredi Itu bukan ini Alasannya Jadi Hari ini Mudah-mudahan Bang Kredi Mau Sedikit berbagi Kepada Teman-teman Saya nih Para subscriber saya Untuk mengetahui Jawaban yang sesungguhnya Itu seperti apa Baik Baik Jadi Jadi Alasannya Kenapa Saya berhenti Mungkin Sudah lelah kali ya Sudah lelah ya Jawaban yang paling utama Sudah lelah Lelah dalam hatian Satu tahun lebih Kita tahu semua ya Satu tahun lebih Kita Mengikuti terus Kasusubang ini Dan tidak ada ujungnya Sebenarnya Gini Lebih kepada Rasa kecewa aja Rasa kecewa Saya sebagai pribadi Sebelum subscriber Kecewa itu Punter-punter Kepada Pihak-pihak yang memang Saya tidak bisa sebutkan Nanti Pihak-pihak yang Mungkin Bukan tidak serius Serius Tapi Ada semacam Poin-poin Yang Sebenarnya bisa Tapi tidak Sebenarnya bisa dilakukan Tapi tidak dilakukan Nah Poin-poin itu Sebenarnya tanggaryan Aduh kenapa sih Ini tidak demikian Kenapa tidak demikian Nah Ini yang membahas saya itu Jadi Membahasa Orang nama Kehul Bidak Akibat dari itu Kan Tapi Saya sempat datang Ke Polda Jawa Waktu itu Sempat saya datang Ke Polda Tani Tadi Tumas Polda Jawa Tadi tidak 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 Jadi Ada semacam Tidak Wajar lah Kekecewaan itu Sebagai warganet Kekecewanya Sangat wajar Nah Yang disampaikan Lelah Seperti itu Ya Intinya Seperti itu Belum ada ujungnya Bukan tidak ada ujungnya Belum ada ujungnya Walaupun kita Jatuh ini Bahwa pihak kepolisian Kita percaya Pada pihak kepolisian Yang akan Apa namanya Mendanggulai Kaktus ini Sesuai kita tahu Bahwa Banyak juga Informasi disampaikan Dari kepolisian Bahwa Janti-janti yang Sudah disampaikan Tapi kan Bukti dan kelihatannya Sampai sekarang Belum ada Wajar Kalau warga Kecewa Benar Wajar Karena kan Ada janjian disampaikan Kan Ada janjian disampaikan Tapi tidak Mungkin belum Terealisasi Mungkin Ya itu Kau lama banget Itu Ya Mungkin dalam Kira saya Masih Tidak 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 Masalah 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 Yang lain Masalah Yang lain Yang Saya Sampaikan Di Kelaporkan Yusuf Saya Ada hal Yang berkaitan Masalah Pelaporan Dan Pelaporan Saya tidak Ketua Masalah Karena Saya Ketua Kalau Dibah Tidak Ada Mampak Tidak Tapi Saya Lebih Tidak Masalah Itu Adalah Kelamahan Wajar Kalau kita Sebagai manusia Seperti Rasulullah Nanti Ada hal Hal Yang Kenapa Enggak Tapi Kenapa Enggak Apalagi Kita Mengajar Nanti Dari Tasus Yang Baru Ini Tidak 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 Kita Menyamakan Tetapi Apa Namanya Ternyata Di Tasus Tidak Tidak Kita Tau Sampai Persidangan Selamat Ini Adanya Skenario Dan Skenario Dan Itu Sudah Di Publik Tidak Ada Skenario Skenario Seperti Itu Yang Menjalankan Skenario Kan Bukan Orang Kebarangan Menyandingkan Satu Kasus Terdak Kasus Selain Kelas Yang Barat Kata Kelasnya Yang Kelas SPS Yang Pelakunya Ada Disitu Terjadi Kasusnya Ada Disitu Pelakunya Ada Disitu Orang Ada Disitu Itu Sangat Alot Prosesnya Prosesnya Sangat Alot Kalau Kita Lihat Fs Itu Kalau kita Lihat Kalau Atas Dasar Orang Tuanya Yang Menjerit Minta Dibukakan Peti Genada Dan Tidak Diberikan Dan Atas Dasar Pengacaranya Bapak Pemarudin Yang Berencuk Mau Ngepus Akutnya Bisa Sampai Terbuka Bagaimana Pada saat Itu Orang Tuanya Dari Joshua Itu Tidak Teriak Teriak Nangis Untuk Kita Dibukakan Kemudian Tidak Adanya Pengacara Pemarudin Mungkin Bukum Terkutuk Jadi No No Viral No Justice No Viral No Justice Padahal Kasus Sumpah Itu Viral Di Awal Awal Nah Tidak 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 Jadi kesimpulannya Lelah Lelah ya Tapi Kan tadi nyanyinya ke saya kan Secara pribadi ya Secara pribadi saya sudah lelah Makanya undur diri saja Jadi ada informasi ketakutan itu tidak ada ya Jadi Bang Freddy hanya takut kepada Kepada Tuhan Nah teman-teman ternyata itulah Apa yang disampaikan oleh Bang Freddy Jadi Bang Freddy undur diri Mengenai mewartakan terkait Perkembangan kasus subang itu sebetulnya sudah lelah saja ya Nah tetapi Menyimpulkan dari apa yang Bang Freddy sampaikan Menurut Bang Freddy sendiri nih Banyak juga nitrogen yang bertanya Apakah menurut Bang Freddy yang Ya bisa dikatakan lama juga ya Mewartakan terkait perkembangan kasus subang Mengikuti istilahnya Waktu itu BAP di Pores, Subang Ya kan memantau ya kan Perkembangannya kan Menurut Bang Freddy kira-kira Kemungkinan kasus ini terungkap dan tidak terungkap itu berapa prosen ya Menurut Bang Freddy aja sendiri Saya tidak bertanya kepada yang lain Menurut Bang Freddy Pribadi ya Ya pribadi ya Pribadi Kita pribadi Jadi Tapi jangan dianggap pada saat saya bicara begitu Kemudian menjelekan Sesuatu di belakang ya Tidak menjelekan ya Tidak tidak Kalau ini kan Istilahnya seperti apa yang Bang Freddy katakan Intinya kan Kita mengikuti perkembangan dari awal Kita juga melihat beberapa kasus yang mungkin saat ini Sudah terungkap Kasus yang lama atau bagaimana ya Jadi saya gini ya Kang Freddy Kalau pertanyaannya begitu ya Apakah kasus ini akan Apa tadi? Terungkap Berapa persen? Berapa persen? Berat untuk bisa terungkap? Berat ya? Bisa Berapa? Satu Kita tahu bahwa Pihak kepolisian Akan melayangkan Berkas perkara Kepada pihak kejaksaan Itu minimal harus dua Kaya dua satu Harus ada dua alat hukum yang kuat Harus ada dua alat hukum yang kuat Nah kalau saya lihat Di kasus ini Belum Ini patah-patah saya ya Saya sebagai orang awam Yang mengamati selama ini Belum ada Dua alat hukum yang kuat Yang bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka Untuk ditetapkan sebagai tersangka Kemudian ditetapkan kepada Bekas kepada kejaksaan Saya lihat tidak ada dua alat hukum yang sangat kuat Kalaupun ada mungkin satu misalkan Satu sangat berat Harus ada dua Nah saya lihat tidak ada Satu kita lihat Pada saat kejadian Tidak ada orang yang mengetahui Di tempat kejadian Tidak ada sisi TV Atau kamera yang langsung menyerot kejadian Tidak ada Alat-alat bukti lain Yang memang mengarah Baik itu ke Sudik dari dan sebagainya Yang mengarah ke sana Ke arah Pelakunya Kalau saya lihat gitu Jadi Kalau melihat dari situ Ini agak bisa Karena kan Kepulisan juga Pada saat menetapkan Seseorang jadi tersangka Tentu Akan sangat hati-hati sekali Ya nanti jangan sampai di Kejaksaan dipermanukan Karena ini menyebut Takah dari manusia ya Betul Berkaitan dengan Takah dari manusia Jadi jangan sampai Nanti salah tangkap Jadi pesan aja untuk Para netizen nih Dari bank kredi sendiri Seperti apa Ya kalau saya sih berharap Gini Ada lanjutannya Misalkan Bagaimana kalau Apa yang terjadi Bisa terjadi Ada harapan Harapannya itu adalah Adanya pengakuan Walaupun Pihak kepolisian Tidak Memerlukan pengakuan Seorang Nah tetapi Harap aja Pengakuan itu Yang nanti akan Diurut Diurut Pengakuan Diurut Walaupun itu Tidak menjadikan Suatu orang Tidak kuat Tetapi Sebagai jalan Seperti ini Ini kasus Kasus P Pelakunya Misalkan Si A Itu ada kejadian Di tempat yang lain Yang sama Si A Melakukan kejadian B Adalah Membunuh Ati yang Di tempat Seti yang tahu Tidak terbukti Akhirnya ketemunya Suatu saat Orang yang Yang Melakukan Hal yang sama Di tempat yang lain Dan tetap Satu yang sama Setelah Setelah Melakukan hal yang sama Di Seperti yang sama Ada yang seperti itu Nah kita Mungkin harapan Bukan harapannya Bisa saja Kejadiannya seperti itu Sekelaku Melakukan hal Yang sama Nanti di kemudian hari Di tahun-tahun kapan Melakukan hal yang sama Setelah Tapi di tahun yang sama Dia Ketangkep Kemudian dia Berkata gitu Saya melakukan hal yang sama Di kasus itu Paling itu saja Walaupun itu sesuatu Yang bisa dikatakan Impossible ya Impossible Tapi kita percayakan Karena Kalau Allah sudah berkendak Mudah-mudahan Ini menjadi sebuah Titik terang ya Di dalam kasus itu Mungkin itu saja Bapak ini Jadi terdapat kan Menurut 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 keemuan aja Masalah Belajar Ya masalah Yang pertama itu Yang tadi apa Dua alat yang kuat itu Tidak ada kan Di tempat kejadian Tidak ada orang Yang melihat kan Tidak ada CCTV Yang menyorot Tidak ada kamera Yang menyorot Apa lagi Sekarang yang menjadikan Alat bukti Kalau di kasus FS Sudah jelas Sudah jelas Itu ada pelakunya Pelakunya Walaupun CCTV-nya Di Utak atik Itu karena ada pelakunya Kalau di kasus itu Bang Tidak ada Apalagi sekarang Di dalam kasus Perdi Sambung ini Ada JC ya Justly Kolaborator Apalagi Itu kuat Walaupun Itu tidak kuat Itu saja Karena cuma ada satu Andaikan ada satu Orang lagi Dua orang Sini ketua Karena di persidangan Kita lihat Di persidangan Hakim ketua Itu terus Mencercer Tapi dari beberapa Saksikan Tidak ada yang Mengiyahkan Hanya RE aja Yang mengiyahkan Tapi Saya yakin Kasus ini akan Setelah selesai Karena seperti apa yang Disampaikan Bang Kredit Saksikan Karena ada Saksikan Iya Saksikan Saksikan Karena memang Seperti apa yang Disaatkan oleh Bang Kredit Tadi Itu Kuatnya Sudah ada Di sana Kuatnya Iya Iya kan kuat Sudah salah satu Saksikan Itu intermessor Saja Dan mengenai Apa yang Bang Kredit Tanyakan Kepada saya Karena memang Ini durasinya Sudah begitu lama Sekali Jadi nanti Saya akan Sampaikan Di session Berikutnya Demikian teman-teman Semuanya Itulah Jawaban dari Bang Freddy Surudari Antusport Kita doakan Mudah-mudahan Kasus Subang Dapat cepat terungkap Dan kita doakan juga Mudah-mudahan Bang Freddy Surudari Antusport Yang sudah undur diri Dari perkembangan Kasus Subang Selalu diberikan kesehatan Amin Dan juga Channelnya terus Selalu berkembang Amin Sama juga dengan Channelnya Kang Heri Susanto Iya amin Perkembang terus Maju terus Pantang mundur Pantang mundur Demikian Gimana Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum